Halo guys, Kevin disini. Di video ini saya mau kasih tips untuk membuang harddisk, flash drive, atau tempat penyimpanan data lainnya. Tips ini bisa kalian lakukan untuk menghindari data-data yang ada pada drive kalian jatuh ke tangan orang lain setelah kalian membuang drive tersebut. Tapi kan saya sudah permanently delete saat-saat tersebut, dan saya juga sudah format drive saya kok. Eits, meskipun data-data tersebut sudah kalian hapus atau kalian delete, Data-data tersebut masih memiliki kesempatan untuk dipulihkan atau di-recovery. Caranya ini disebut dengan undelete. Jadi langsung aja kita masuk ke tips agar data-data yang ada pada drive kalian tidak dapat diakses lagi setelah kalian membuang drive tersebut. Tipsnya yang simple, yaitu dengan cara rusakin. Iya, rusakin. Di sini sudah ada flash drive yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Jadi untuk video ini, saya akan mempraktekannya dengan flash drive ini. Oke guys, pertama kita buka case dari flash drive-nya ini. Setelah itu ambil kepingan flash drive-nya. Setelah itu kalian rusakin flash drive-nya. Bisa dengan cara dipatahkan. Oke, kalau kalian masih ragu, kalian bisa hancurkan flash drive-nya hingga berkeping-keping menggunakan palu. Oke guys, segitu aja video kali ini. Semoga tips tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Like videonya kalau suka, subscribe, untuk mendukung channel ini. Thanks for watching and bye-bye.